Intro Taukah kamu konflik perselingkuhan dalam sebuah hubungan percintaan masih menjadi daya tarik utama penonton Indonesia? Maka tak heran jika banyak film Indonesia yang mengangkat tema perselingkuhan. Cerita perselingkuhan mampu membuat penonton kesal, geregetan, dan tak sabar menanti akhir cerita dari masing-masing karakter yang terlibat. Mengangkat kisah yang mungkin sering kita jumpai di kehidupan nyata rupanya membuat deretan film ini begitu menarik perhatian publik. Selain jalan ceritanya cukup relate dengan kehidupan di masyarakat, film Indonesia tentang perselingkuhan dibumbui drama, intrik, dan penghayatan yang menyentuh emosi penonton. Penasaran apa saja rekomendasi film Indonesia tentang perselingkuhan terbaik? Yuk kita tonton! Kisah Ipar adalah maut bermula dari hubungan harmonis Aris, Deva, Mahendra, dan Nisa, Mitchell, Zyudit, pasangan muda yang baru menikah dan memiliki seorang anak perempuan. Keluarga kecil itu tumbuh bahagia dan harmonis dengan kasih sayang Aris sebagai suami dan seorang ayah yang bertanggung jawab dan paham agama. Namun kebahagiaan keluarga kecil itu perlahan sirna ketika Rani, Davina, Karamoy, adik Nisa diminta sang ibu untuk tinggal bersama Nisa dan keluarga kecilnya. Awalnya Nisa menyambut kedatangan adiknya dengan baik. Hal itu dikarenakan ia berpikir kehadiran Rani akan menambah keceriaan dalam keluarga harmonisnya. Tak lama setelah tinggal di kediaman sang kakak dan Ipar, Rani kerap berinteraksi dengan Aris. Kedekatan keduanya pada akhirnya mengakibatkan perubahan sifat Aris menjadi cuek dan dingin pada Nisa. Nisa menyadari perubahan suaminya itu dan bercerita kepada teman dekatnya. Teman dekat Nisa memberikan peringatan untuk berhati-hati dengan kehadiran Rani. Film adaptasi ini pertama kali diketahui publik lewat unggahan konten Eliza Vissa pada Februari 2023. Cerita itu dikemas Eliza dalam bentuk video yang terbagi menjadi 24 bagian. Pusai viral dan banyak disoroti oleh netizen, kisah itu pun diangkat menjadi film layar lebar di bawah naungan produksi MD Pictures. Ipar adalah maut diarahkan sutradara Hanung Bramantio berdasarkan naskah yang ditulis oleh Oka Aurora. Film selesai yang tayang tahun 2021 ini sempat menuai kontroversi di kalangan warganet karena dianggap mengeksploitasi tokoh perempuan. Film Garapan Tompi ini mengisahkan kehidupan rumah tangga Broto, Gading Martin, dan Ayu, Ariel Tatum. Kehidupan rumah tangga mereka dilanda masalah karena Broto gemar berhubungan dengan perempuan lain, salah satunya Anya, Anya Geraldine. Namun Broto tidak mau disalahkan karena telah berselingkuh dengan Anya. Dia justru menyalahkan Ayu yang tidak mampu bersikap sebagai istri yang baik. Perilaku Broto yang gemar playing victim itulah yang menjadi sorotan publik. Hal itu dianggap seksis dan merendahkan perempuan. Sayang, kamu niseng banget sih. Ya selama kita sahabatan tuh gue belum pernah lihat lo ganti gaya, Frey. Aku mau dateng, tapi kemarin gak ada. Jika lebih suka film yang mengisahkan kehidupan cinta para remaja, tentu remember when wajib masuk ke dalam daftar. Menceritakan kisah Freya, Mitchell Lezudit yang menjalani hubungan dengan Moses, Mikdat Addaus rupanya tak membuatnya bahagia pasalnya Moses bukan seseorang yang romantis. Freya justru iri dengan kisah cinta sahabatnya, yaitu Gia, Stella, Cornelia, dan Adrian, Maksime Botier yang selalu harmonis. Sering berjalannya waktu hubungan Freya dan Adrian pun kian dekat meski telah memiliki pasangan masing-masing. Tentu Freya dilema ingin memperjuangkan perasaan dan keegoisan mereka, atau ingin mempertahankan persahabatannya dengan Gia. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi Semuanya udah beda, semuanya berubah, udah gak kayak dulu lagi. Kamu sayang sama Adrian. Gue gak bisa terus-terusan mohonin Gia. Udahlah ya, gak usah bohong lagi, gak usah lari-lari lagi, aku udah tahu semuanya. Ya, tahu gak ada apa yang gue pikirin. Gue udah kasih semuanya ke Ian. Gue gak mau bohongin Moses lagi. Gue gak mau nyakitin Gia lagi, dan gue gak mau berhubungan sama lo lagi. Kalian mau sampai kapan sih kayak gini? Kalian basi, tahu gak? Lo juga, Frey. Aku disini Film berjudul Garis Waktu merupakan film Indonesia pada tahun 2022 dan dirilis di Bioskop Indonesia pada 24 Februari 2022. Film ini mempertemukan Reza Rahardian dengan Anya Geraldine yang disutradarai oleh Jeihan Angga dan skenario-nya ditulis oleh Benny Setiawan berdasarkan lagu dan novel berjudul sama Karya Firsa Besari. Film ini mengangkat isu perselingkuhan yang berhasil membuat banyak orang dibuat kesal. Dibintangi oleh Reza Rahardian sebagai Senandika, Anya Geraldine sebagai Sanya, dan Michele Ziudith sebagai April. Garis waktu menceritakan tentang seorang musisi kafe bernama Senandika yang saling jatuh cinta dengan wanita kaya raya bernama April. Namun sayang hubungan mereka terhalang oleh restu orang tua karena perbedaan kasta. Hingga akhirnya, Senandika bertemu dengan Sanya. Dia bisa membuat Senan menjadi terkenal hingga akhirnya menjadi selingkuhan Senan. Senandis. 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 Makasih ya. Jangan sampai karena masalah. Lu sang ngomongin profesional sama gua. Lu sadar gak? Semua kejadian yang sekarang ini terjadi itu gara-gara lu. Harusnya lu gak di sini. Lu ada di hadapannya April, lagi ngemis-ngemis, lagi memohon kalau perlu sampai lu bersimpuh di hadapan dia. Minta maaf. Ketika kau bahagia dengan senyum yang merekah, aku akan mendampingimu sewaktu kau merasa kalah dan tidak berguna. Aku juga akan mendampingimu saat kau merasa menang, sehingga kesombonganmu yang mungkin marah. Ketika kau bahagia dengan senyum yang merekah, aku akan mendampingimu sewaktu kau merasa kalah dan tidak berguna. Film Nokta Merah Perkawinan membahas tentang hubungan keluarga Ambar, Marsha Timothy, dan Gilang, Oka Antara, yang mempunyai banyak masalah. Permasalahan rumah tangga mereka semakin rumit di saat orang tua masing-masing ikut campur juga. Gilang merupakan seorang arsitek landscape yang memulai bisnis sendiri usai meninggalkan perusahaan arsitektur milik bapaknya. Ia kini berfokus pada menghias karangan rumah dengan tanaman-tanaman indah. Sementara itu Ambar disela-sela kesehariannya mengurus rumah dan anak-anak berusaha menyibukkan diri dengan mengajar workshop keramik. Di sana, ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Yuli Seila Dara yang menjadi salah satu muridnya. Hubungan Ambar dan Gilang dilanda permasalahan yang lahir akibat campur tangan kedua orang tuanya. Permasalahan ini pun membuat pasangan itu bertengkar hebat hingga akhirnya mereka hanya berdiam-diam saja sambil menyimpan rasa kesal itu. Ambar tak tahan dengan tingkah laku mereka yang saling menjauh. Atas saran dari sahabatnya, ia pun mengajak Gilang pergi ke penasihat perkawinan. Namun di tengah sesi, Gilang tiba-tiba meninggalkan Ambar karena tidak ingin membicarakan permasalahan itu. Suatu ketika Gilang bertemu dengan murid Ambar, Yuli, yang kebetulan sedang mencari arsitekt lanskap untuk menata lahan luar kafe milik pacarnya, Kemal Roy Sungkono. Gilang pun menawarkan jasanya dan mereka mulai saling berkomunikasi dalam menjalani proyek tersebut. Semakin lama, Gilang dan Yuli menjadi semakin dekat. Keduanya mulai menghabiskan banyak waktu bersama sembari pengerjaan proyek itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Anda tentu bisa langsung menonton film satu ini. Selamat pagi! Ini adalah apa yang kelihatan seperti di kastil kita. Film ini tak hanya fokus dengan perselingkuhan, satu hari nanti juga mengajarkan kita akan kegigihan mengejar mimpi dan kerasnya kehidupan apalagi jika merantau ke negara lain. Pasangan suami istri Bima, Deva, Mahendra, dan Alia, Adinia Wirasti berusaha mengejar mimpi mereka ke Swiss, namun tentu saja perjalanan mereka tidak selalu mulus. Keduanya pun bertemu dengan pasangan lain yakni Din, Ringo, Agus, Rahman, dan Corina, Ayushita. Hubungan mereka pun kian rumit karena perselingkuhan yang terjadi. Kamu butuh itu dari Alia, jeda. Udah saatnya, sekarang kamu punya tempat tulang sendiri. Here's the Hamlet question for you. Aku ini artinya apa sih buat kamu? Ada satu al yang kamu ngerti tentang aku, enggak. Tiga tahun aku masih dapat, enggak pernah. Gila, kamu tuh enggak pernah loh senekat itu. Harusnya aku pilih yang aku mau. Apartemen ini cuma tempat sampah. Hah, transitan aja udah kamu numpang tidur sini tuh sudah. You're a lifetime mistake. A lifetime stain. But I'm going mistaken. Gimana rasanya? Berani dengerin kata hati sendiri? Aku jatuh ke sumberan paling dalam. Di dasar adanya kamu lagi, kamu lagi. Dua kata dari kamu itu bikin aku enggak bisa tidur. Kamu resiko terbaik. Apa ini? Sepakatan pernikahan. Dari awal, aku itu berencana pisah sama kamu. Setelah satu tahun kita nikah. Mungkin kamu belum tahu. Aku udah tunangan. Film Wedding Agreement mengisahkan kehidupan rumah tangga Bian, Reval Hadi dan Tari, Indah Permatasari. Tari yang baru menikah dengan Reval justru harus menghadapi kenyataan bahwa suaminya masih menjalin hubungan dengan Sarah, agininya Hakwe. Bian pun meminta Tari menandatangani perjanjian pernikahan yang isinya mereka akan bercerai setelah menjalani satu tahun pernikahan. Perceraian tersebut diinginkan Bian karena dia akan menikahi kekasihnya, Sarah. Namun, Tari terus berjuang mempertahankan rumah tangganya dengan Bian. Bagaimana kah akhir dari cerita ini? Aku gak mau jadi berusak rumah tangga orang. Cewek itu yang merusak rencana pernikahan kita. Kita satu sama ya? Apanya? Kamu-kamu udah jadi istri aku di lantuan bapak. Dan sekarang aku, pro-pro jadi suami kamu depan padi sama Budi. Aku gak pernah pura-pura. Aku ini ngefans banget sama sahabat kamu. Sayang, bisnisnya sukses. Tapi gak lo. Semoga saudara aku gak bikin kamu susah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana aja kamu, Sarian? Kamu gak baca ya? Kesepakatan pernikahan yang kamu buat sendiri. Aku gak perlu minta izin kan untuk melakukan sesuatu. Telepon kamu mati. Habis baterai. Kelewusan kamu, mau istirahat. Aku belum selesai. Kamu apa sih, Mas? Aku cuma nanya kamu bisa di mana. Bukannya kamu sibuk dengan perempuan itu. Tari. Setiap malam aku selalu berdoa agar hati kamu terbuka, Mas. Tapi sekarang aku capek. Aku berjuang sendiri sementara kamu. Sekeras apapun aku mencoba kamu selalu kembali sama dia. Aku tahu, tapi... Mungkin rasanya gak akan sesakit ini kalau aku gak nyatuh cinta sama kamu, Mas. Cinta itu pasti nyata yang nyata. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!